guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim di sore hari ini habis pulang kerja sudah lama nih niat mau ke tukang cukur nih Bang doyok ya ini mahkota pangkas rambut mahkota yang berada di jalan gunung batu tepatnya di depan yonip 315 ini saya sedang antri dulu nih ada konsumen yang dicukur juga gitu jadi menunggu dulu nih kebenaran ada yang lagi dicukur gitu dari kemarin nih udah mau ke sini cuman tutup Jumat tuh Jumat ke sini tuh di depannya ada ini ya yonip 315 tuh pos posko depannya pintu gerbang tuh sebelahnya TK Mekar Jaya jadi buat teman-teman yang mau dicukur di yang berhombes di area gunung batu dan sekitarnya bisa lah mampir ke sini ke Bang doyok pangkas cukur mahkota yang melegenda nih udah turun temurun nih dari udah berapa tahun nih lamanya nih sejak udah berapa dekade lah ini ini katanya udah turun temurun dari kakeknya Oke guys sekarang giliran saya nih mau dicukur nih ama Bang doyok Oke ditunggu ya hasil cukurannya Om ya mudah-mudahan dengan cukurannya ya sedikit ya sedikit lebih keren lah dikit-dikit malumlah saya mah udah tua apa tuh ya lu sebenarnya saya dicukur ke sini teh kalau teman-teman pengen tahu ya saya bukan hanya dicukur semata gitu kalau ke Bang doyok teh jadi disini teh selain ngobrolnya asik gitu sama Bang doyok malum kita udah kenal dari sejak kecil ya kita suka ngalor ngidul kalau ngobrol sama Bang doyok sambil dicukur sampai bisa tidak terasa waktu teh tau-taunya udah aja yang tetep yang terpenting mah kalau di cukur Bang doyok itu tuh dipijitnya bro enak sekali uh mantep dah apalagi kalau yang masuk angin tuh ya pusing atau pening kepala ya bolehlah sambil dicukur sambil dipijit nih di sini gitu ya di pangkas rambut mah kota tepatnya depannya unit 315 jalan Gunung Batu Bogor samping ini Ruko tuh yang ada apotek depan ini kalau mau lebih jelasnya depan bidan diansah tuh ya ini sekali lagi buat teman-teman yang berdomisili di daerah Gunung Batu loji atau selakopi atau yang dekat lah yang jauh-jauh bisa mampir kesini itu yang mau dicukur atau mau dipijat enaklah sama Bang doyok kepala nih pokoknya mampir aja kesini ya ini biaya cukurnya terjangkau lah 20.000 buat dewasa ya kalau anak-anak bisa lima belas gitu ini saya beri cukur gaya mohak tadinya kayak anak muda kayak udah anak muda sekarang gitu tapi maklum ini rambutnya agak tipis ya kita mau dipantaskan saja lah gimana tukang cukur gimana baiknya lah sama dicukur udah tua ini udah laku hahaha oke guys kita tunggu nih ntar hasilnya bakal seperti apa nih saya nih oke setelah di renovasi ini rambutnya sama Bang doyok selanjutnya saya akan dirapihkan pinggir-pinggirnya gitu biar terlihat agak kinclong gitu ya aduh ngeri-ngeri sedap nih di gores-gores dikit-dikit sama pisau oh tuh ya tapi enak gitu yang kalau lagi gatel gitu aduh ngeri-ngeri sedap segera meluncurlah ke TKP gitu yang mau dicukur yang rambutnya gondrong bisa datang ke om doyok di pangkas cukur rumah kota di depan UNIP 315 ini biasanya seringnya om doyok doyok ini lebih sering menyukur para prajurit nih para om-om eee abri gitu ya lebih banyak menyukur kayak dicepak gitu pokoknya sering banget katanya om doyok ini mencukur abri-abri gitu ya yang potongannya cepak-cepak kok dan ini dia yang saya tunggu-tunggu setelah dicukur oleh mang doyok dipijit gitu aduh enak sekali nih pas lagi kepala pusing pening kayak masuk angin dipijit sama om doyok aduh nikmat sekali berasa gitu belikat tuh di tekan sampai pokoknya pedo lah kalau kesini dicukur pujitannya tuh sok lah bangga ya yang belum dicukur hampir kesini saya juga tuh langsung merasakan betapa enaknya dipijit emang doyok sampai tertidur meringis-ringis kayak enakan gitu dipijit kepala di loh aduh enak sekali tuh loh pasti gini nih pasti ditarik ini berasa banget nikmatnya tuh pokoknya sedap dipijit sama mang doyok ketagihan pastinya datang lagi kesini untuk dicukur ya selamat doyok Ini dia hasilnya. Oke, gitu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.